Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian. Saudara-saudaraku pada video kali ini kita akan bahas tentang bahaya laten dari ricikisme. Rizikisme atau pahamnya Pak Rizik. Kenapa? Karena sudah viral di beberapa waktu yang lampau, Rizik itu ingin menggalang sebuah kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan secara atau melalui acaran agama. Dia membranding dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia membranding sebagai juriah Rasulullah SAW. Eh, ternyata sudah terbongkar gedoknya. Dia gunakan untuk memobilisasi massa yang diantaranya digunakan untuk mendemo pemerintah yang sah. Saudaraku, dukungan Rizik kepada kegiatan para penghayat kilafah seperti misalnya HTI dan sebagainya sudah membuktikan bahwa Pak Rizik ini merupakan sosok dan yang memiliki paham ekstrim. Dan itu harus kita waspadai karena paham itu akan sewaktu-waktu muncul kembali. Walaupun organisasi yang dibesut oleh Pak Rizik yaitu Front Pembela Islam sudah dibubarkan, namun faktanya para anggota dan para pengikut Pak Rizik membentuk organisasi baru yang disebut dengan Front Persaudaran Islam. Dan perlu dicatat besar-besar adalah anggotanya sama saja dengan anggota Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah itu. Nah, selama ini kita tahu gerakan radikal mereka masih seringkali kita temukan walaupun mereka sudah dibubarkan karena masih muncul adanya kegiatan persekusi-persekusi yang dilakukan oleh para pengikut dari Pak Rizik. Sehingga kami katakan Rizikisme atau fahamnya Pak Rizik itu saya katakan merupakan bahaya laten. Bahaya laten itu apa sih? Bahaya laten adalah bahaya yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Mungkin saat ini masih tersembunyi atau belum muncul di permukaan, tetapi kalau itu tidak diwaspadai, maka sesungguhnya itu bisa muncul sewaktu-waktu di permukaan, seperti itu. Dan dia tetap membranding sebagai keturunan Nabi, karena memang jual-jual keturunan Nabi, jual-jual agama begitu sangat menguntungkan dari kalangan Ba'alawi ini. Karena masyarakat Nusantara, masyarakat kita itu baik-baik ya semuanya mengagungkan keturunan Nabi, mengagungkan dan menghormati keturunan Rasulullah SAW, terutama umat muslim. Sehingga dari Oknomanum Ba'alawi ini benar-benar memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Padahal Pak Rizik ini pada prinsipnya hanya untuk misi duniawi. Dan itu sudah dibongkar oleh para Kiai bahwa tentu saja Oknomanum Kiai yang kritis, bukan Oknomanum Kiai yang taklit buta dan menjadi budak spiritual Oknomanbib itu ya, bukan. Saudaraku, apa paham-paham yang mungkin kita bisa inventarisir, apa paham-paham yang mungkin kita bisa anggap bahaya, simak video ini sampai akhir, kami akan sampaikan kepada kalian. Seperti biasa, sebelum kita bahas itu, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diruaskan rezekinya oleh Allah SWT, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh dengan berkah barokah hidayah ma'firo taufiq dari Allah SWT, dan semoga kalian semuanya diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Selalu kita sampaikan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari Oknomanum Habib Balawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, Balawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Dengan munculnya tesis Ki Haji Imaduddin, sudah banyak orang sadar, saya ulangi. Dengan munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman, yang viral, sudah banyak orang sadar, walaupun masih ada sebagian yang belum sadar, dan masih percaya Baalawi sebagai keturunan Rasulullah. Terus terang, saya mengikuti Ki Imaduddin dengan saya juga yakin 100 persen bahwa Baalawi bukan keturunan Rasulullah. Karena itu, terus terang, saya juga ikut fatwa beliau bahwa haram hukumnya mempercayai Baalawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tentu saja kami juga menyadari, sebagian orang masih menjadi budak spiritual, dan bagi budak spiritual tentu tidak senang mendengarkan kalimat-kalimat kebenaran yang dasarnya ilmiah yang kami sampaikan. Tapi kami mengerti kenapa mereka tidak senang, ya karena mereka masih terdoktrin oleh Oknomanum Habib Baalawi. Seperti itu saja, saudara, sebenarnya ya. Baik, kita sampaikan sebuah video yang mengingatkan kita untuk menolak lupa ini, video dokumen, dokumen ya, jejak digital yang ini menggambarkan sebenarnya Pak Rijik itu kenapa kok seperti itu, gitu ya. Ini video lama, tetapi ini bisa kita gunakan untuk mengingatkan kita supaya kita waspada. Sebagaimana saya katakan bahwa Rijikisme itu merupakan bahaya laten, ya. Oleh karena itu harus diwaspadai. Terima kasih ya dari siapa ini, N.J. Hamdan mungkin, kalau saya tidak salah baca hadirnya. Baik, kita simak jejak digital dari Pak Rijik ya. Luar biasa dia punya anak buah yang tergabung di dalam anggota EPI yang sering disebut dengan Laskar Front Pembela Islam, gitu ya. Kita simak berikut ini videonya. Halo Pak Bos, kali ini kita coba membahas tentang drama HRS ya Pak Bos ya. Ya juga aku mempertanyakan ini Pak Bos ya, sebagai orang alam ya Pak Bos. Apakah EPI itu masih ada atau masih eksis ya Pak Bos ya? Nah pertanyaan pertama yang harus kita jawab nih, apakah EPI itu masih ada? Apakah EPI masih eksis? Ya tentu saja secara organisatoris, secara organisasi, EPI kalau yang dimaksud adalah Front Pembela Islam sudah tidak ada, saudaraku. Tetapi, kalau Front Persaudara Islam yang dimaksud FPI itu ya ada, karena itu juga baru berdiri. Berdiri setelah dibubarkannya FPI yang lama, yang Front Pembela Islam itu dibubarkan baru berdiri Front Persaudara Islam. Tapi sama, kesingkatannya FPI ya. Jadi ya ada, makanya kita bilang bahayalah Aten itu ya. Kita lanjut nih. Ya Pak Bos ya, kuliah mulai memanah lagi kejam-kejam. Kuliah aja seperti ini Pak Bos. Nah ini sehingga gagasan yang saya ingin sampaikan di sini saudara, tapi saya yakin kalau gagasan-gagasan ini memang ke depan bisa kita diskusikan lebih dalam lagi, bisa menjadi solusi, ya ayo disama-sama kita berjuangkan. Saya sampaikan di mana-mana tempat saya hadir, saudara, ini saya sampaikan kepada para mariai, para ulama, para politisi, saudara, kawan-kawan saya yang ada di partai-partai. Ada kawan-kawan saya di partai Islam, bagus tapi kalau itu terjadi partai-partai Islam, kan betul di partai nasional Islam. Jadi kalau partai Islam saya hanya seorang, semua terakhir Islam, semua terakhir Islam. Nah itu gagasan yang katanya Pak Rizik sendiri mengakui agak sedikit ekstrim. Kalau Pak Rizik mengatakan itu agak sedikit ekstrim, ya kalau buat saya itu mah sangat ekstrim, ya sangat ekstrim. Makanya kita perlu aspadai, belum tentu benar tentunya, ya belum tentu benar, bahkan ini malah bisa dikatakan berbahaya dan mengancam Pancasila, ya. Ya bahwa alami soap, tetapi itu analisa orang awam seperti saya, ya coba Anda bagaimana pendapatnya, tulis di kolom komentar, ya. Kita lanjut dulu. Sedikit ekstrim, saudara, saya mau sedikit cerita, ada tahu, kawan-kawan, dari salah satu partai ini yang lagi ribut. Sudara, ada partai, ada partai, yang pernah paskan Islam lagi ribut, ya. Tapi tolong ke akhirnya kita mau melakukan reformasi ini, supaya partai kita lebih terbaiki, bla 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 bla. Saya ajak berkata, bagaimana kita mau bantu, bukan semua partai ini. Semua partai itu, bukan, bagaimana kita mau bantu. Ya, tapi tidak apa-apa, kita berjuang reformasi ini, supaya kita bilang, kalau yang kita nanti sudah berhasil berinformasi 4 partai tersebut, kalau kegagasan ini berhasil, gagasan ini bisa di terima sekalanya sona, dan partai ini yang pertama, untuk mendukung daripada gagasan tersebut. Jadi, kami syafi dan kami tidak panggil Islam, ah, mata Islam, B, mata Islam, C, justru, kita mau bersatu, di dalam satu partai, ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya, bicara ini, hanya sebatas dari kaca-kaca demokrasi saja. Saya belum bicara dari kaca maka Islam, saudara, kaca maka Islam, jadi, kita ini, kita ini, kita mendukung khilafah, mendukung ketepik bersyariah. Kita ingin Indonesia ini menjadi energi bersyariah. Ya, jelas ya? Jelas sekali pernyataan Barize, kan? Mendukung khilafah, mendukung NKRI bersyariah. Padahal dulu, di awal pembentukan NKRI, dulu ada klausul di Pancasila itu, ketauhanan yang mahasiswa dengan menjalankan syariah Islam. Kalau tidak salah begitu ya, mohon maaf ya, kalau salah dikoreksi. Itu kan tidak disetujui oleh Fani Fadir kita. Kemudian, para pendiri bangsa ini membuat rumusan cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Cukup ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena apa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang plural, plural, majemuk, yang bermacam-macam agama, suku, kepercayaan, gitu. Nah, seperti itu. Kalau ini dilaksanakan, gagasan dari Pak Rijik ini berpotensi menimbulkan kondisi bangsa kita seperti bangsa Yaman nanti, akan seperti bangsa Arab nanti. Wah, ini tolong dipikirkan dalam-dalam para pengikut Rijik atau Pak Rijik ini. Belum tentu apa yang disampaikan Pak Rijik benar atau sesuai dengan kondisi bangsa kita ya. Kelapa mendukung berpikir syariah, kita ingin Indonesia ini menjadi aneh-aneh kepercayaan, saya tidak akan pernah kianat di perjuangan yang tersebut. Tetapi dalam pantai karyat yang ada seperti ini, bahwa sistem politik di negeri kita yang ada seperti ini adalah demokrasi yang ada seperti ini. Maka yang kita jawabkan adalah solusi sesuai dengan alam demokrasi yang sedang berlaku di Indonesia. Jelas ya, Pak Rijik pendukung gilafah. Pak Rijik bukan pendukung demokrasi. Itu jejak digital yang harus kita waspadai karena paham Pak Rijik ini, atau saya sebut Rijikisme ini ya. Itu menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul, Rijikisme. Jadi bukan hanya komunisme yang bisa dibilang bahaya laten. Karena FPI itu sudah dianggap sebagai partai yang dilarang ada, maka paham-paham yang diusung oleh FPI ya harus kita larang, termasuk paham dari Rijikisme ini gitu ya. Seperti itulah kira-kira lah ya. Ini memang tidak menyenangkan kalau didengar oleh pendukung Pak Rijik, tetapi Anda harus membiasakan dialektika semacam ini, perbedaan semacam ini. Karena nyatanya ada jejak digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya saudaraku, ada insiden. Sorry ya, sorry ya, sorry ya. Allah Akbar. Sorry, sorry, sorry. Ada insiden saudara. Insiden noboy ketampel ya saudara ya. Masya Allah jadi kacau buah lo ini ya. Waduh, enggak apa-apa. Lanjut saja dulu. Kita lanjut saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mudah-mudahan dia itu bisa dipahami dan bisa diperjadikan sebagai masukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rakyat S. Silahkan. Mohon izin berdiri, Bibi. Alhamdulillah luar biasa sekali paparan beliau membangun negara tanpa partai. Partai itu kalau dalam bahasa... Ya inilah saudaraku. Masya Allah. Dia mau membangun negara tanpa partai. Menurut dia bagus. Tapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia itu. Arab sekarang ditransit, jadi dihijini. Nah ini ada Ketua Umum DPP Hizbut Tahrir. Partai Pembebasan. Yang mau dibebaskan apa? Nah ini ada... Ya ini kita putar kembali sebagai sejak digital. Ini video yang relatif lama. Tetapi ini agar kita waspada saja ya. Doktor Rahmat Kurnia dari Bogor. Tadi rombongan dengan Gai Isubki dari Bogor. Hadir. Kemudian ada Profesor Sanasi Wes. Nah beliau salah seorang Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Nah ini partai bertiga. Dari sebelah sana ada Gai Haji Ahmad Rofi. Nah Doktor Ahmad Rofi, alumni Madinah. Beliau pengelurus MPUI dengan narasi mengelola tegak. Para asatinya yang kita prioritaskan ini dulu. Untuk menanggapi beliau. Kita ingin tahu bagaimana perspektif Doktor Rahmat Kurnia dari HTI yang tadi dipaparkan oleh beliau. Tapi karena ini supaya dialog 3 menit. Maksimal 5 menit. Nanti Profesor Sanasi Wes dari... Sebentar ya Saudaraku. Masih ada tamu ini. Saya mau bukakan pintu dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Lagi Pak Bos ya. Apakah HTI itu juga masih ada Pak Bos sekarang Pak Bos? Kalau kulihat diberita sudah dibubarkan zaman dulu. Itu tidak salah. Setelah tahun 2017 atau 2018 HTI itu dibubarkan. Aku juga tidak tahu juga Pak Bos ya. Empat orang itu adalah kelompok Husein Hasni. Ini anggota FPI Pak. Dia merakit bom di Conded dan Bekasi karena ingin meledakkan beberapa tempat. Di berbagai tempat di Jabodetabek karena tidak terima waktu Habib Rizik ditangkap. Empat orang. Yang satu beragama Katolik namanya Fernando. Dia meledakkan bom di Serpong karena ingin memeras pemilik malnya. Jadi yang diledakkan ini mal. Beragama Katolik. Yang satu adalah Johnson dan Siadian. Protesta. Dia ingin meledakkan kantor polisi. Karena tidak suka sama polisi. Selebihnya penganut faham Wahhabi Salafi. Alhamdulillah tidak secuil pun dari orang yang ditangkap oleh Densus 88. Tepuk tangan untuk NKU. Tidak ada satu pun Pak. Tidak ada. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan. Mengapa kok orang NKU tidak pernah menjadi teroris? Karena kita diajari untuk tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita diajari untuk tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Tidak pernah. Kita yang hidup begini aja. Di sebelah kita ada orang yang berbeda ya sudah kita bertetangga. Tidak-tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan yang bahkan NKU diajarkan untuk tetap legowo ketika ada orang yang menjelek-jelekkan NKU. Bahkan pada zaman Soekarno, Bapak-Ibu sekalian, orang-orang NKU itu justru yang dibantai oleh PKI. Pada zaman itu. Santri NKU, Kiai NKU. Makanya kemudian ulama-ulama NKU melakukan perlawanan mau tidak mau. Nah pada zaman Soeharto kemudian, kita juga dicurigai Pak. Waktu mutamara NU di Cipasun, Gus Dur dicurigai ingin mengambil alih pemerintahan sehingga kemudian dibuat sosok tandingan namanya Abu Hassan. Kita dicurigai, kita dibatasi, dialienasi dan sebagainya. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu? Gus Dur menjadi presiden pun diturunkan secara tidak konstitusional. Apakah ada orang NU yang ngamuk-ngamuk? Tidak ada Pak. Karena kata Gus Dur, persoalan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar jabatan saya. Ini Gus Dur. Jadi, lalu kemudian ada seorang barat Pak, namanya Phil Karuso. Membuat satu kesimpulan besar bahwa NU di Indonesia ini adalah penentu dari arah Indonesia. Apa? Mengapa dia menjadi penentu? Karena satu-satunya ajaran ulama NU kepada kalangan nabiin lah yang kemudian membuat kita itu legowo menerima berbagai perbedaan. Ini terbukti apa? Satu-satunya kelompok ulama NU lah yang menerima penyimpancasila pertama kali dari kelompok agama. Ulama-ulama NU lah yang menolak pemaksaan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia harus menggunakan hukum syariah. Karena menurut ulama NU, versi syariahnya siapa yang boleh pakai? Kalau versinya wahabi otomatis NU nggak mau. Kalau versinya NU orang wahabi pasti nggak mau. Belum Muhammadiyah, belum Ari Yusah, belum Al-Khayron, belum Al-Wasliyah. Kalau kita bicara syariah NU, syariah NU ini juga pandangannya bermacam-macam Pak. Negara-negara yang hari ini berkonflik, tapi menggunakan hukum syariah, tapi masih berperang satu sama lain, itu karena perbedaan pandangan soal syariah. Sudan hari ini masih berperang, Somalia masih berperang, Nigeria Utara masih berperang, padahal mereka menggunakan hukum syariah. Persoalannya, hukum syariahnya yang belum ketemu, titik temunya. Makanya perbedaan tafsir di dalam poluk agama ini tidak bisa dihindari. Soal air liur anjing saja Pak, ini madhab berbeda-beda. Ada yang bilang ini najis muhul lato, ada yang bilang ini najis mutawasitok. Kalau ini diwujudkan dalam syariah hukum negara, pasti akan berperang satu sama lain hanya gara-gara air liur anjing. Nah, belum kita bicara soal poligami, poligami ini ibu-ibu sekalian. Kalau kemudian hukum syariah Islam yang ditegakkan di Indonesia lalu mengatakan poligami sah. Ibu-ibu mau berontak nggak? Pasti berontak. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian diputuskan oleh para ulama bahwa kita tidak boleh menggunakan perspektif syariah sebagai hukum negara. Syariah boleh dianut oleh masing-masing orang atau kelompok, tapi dalam bernegara tetap menggunakan Pancasila. Pancasila inilah yang kemudian menjadi benjana dan menjadi keputusan bersama dari seluruh ulama, baik dari berbagai organisasi keagamaan maupun dari berbagai lintas keimanan dan kalangan nasionalis pada waktu itu. Apakah ini kemudian berdiri sendiri? Wah ini ngarang sendiri. Enggak. Rasulullah ketika pertama kali menguasai Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali? Mendamaikan berbagai perbedaan di Madinah untuk kemudian dijadikan satu benjana bersama. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah mendamaikan suku Aus dan suku Hasrat yang sudah bermusuhan ratusan tahun. Sejak dari Yaman, dari Yaman dua suku ini sudah berperang. Lalu kemudian pindah ke Madinah tetap berperang satu sama lain. Lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Yang kedua adalah mendamaikan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya selalu berkelahi untuk menjadi pemungut pajak atas nama Kerajaan Persia. Didamaikan oleh Nabi. Lalu kemudian yang didamaikan oleh Nabi adalah para penduduk peribumi dan pendatang. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah ini didamaikan semua oleh Nabi, diikat dalam satu kesepakatan bersama yang bernama piagam Madinah. Nah piagam Madinah inilah kemudian yang mengikat semua manusia di Madinah. Dan kemudian Nabi mengatakan kita semua harus menghargai harkat dan martabat semua orang di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nah Nabi kemudian menggunakan konsep piagam Madinah ini untuk apa? Untuk menghargai semua manusia karena semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya memiliki harga diri yang sama. Jadi kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan Bapak Ibu sekalian. Nah piagam Madinah inilah kemudian yang ditulis oleh Ibn Khuldun dalam Al-Muhajir. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang Barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang Barat. Dan kemudian gerakan-gerakan Hilafah ini disalurkan ke Indonesia termasuk paham Wahhabi Salafi oleh orang Barat. Dibiayai oleh orang Barat supaya apa? Semua supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun. Supaya apa juga? Orang Barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah kita cukup mengerti ya Pak Bos ya dari penjelasan Gus Islam Barat ya Pak Bos ya. Oke cukup sekian dulu Pak Bos. Nanti kita sambung lagi Pak Bos. Tengen bawa ini. Pokoknya semuanya itu kan? Ini punggaman. Bahkan. Bukan yang berbaik dari sisi ini. Ya bukanya jelas salah lah sih. Lihat-lihatlah. Maksudnya kalau sisi ini itu kan? Atau kakak orang-orang itu kan? Memang bisa jadi itu-itu ini. Itu juga bisa kan? Itu juga. Sudah biasa. Ini terlalu bukannya cuma mumpulnya ya Pak. Henten. Henten. Terima kasih.